Bagi, mengenai kawan-kawan, konsep bisnis yang indikasi, tepuk tangan untuk ke sistem. Juga acara ini sangat berlihat sekali karena adanya master konsumen yang sangat anda. Tepuk tangan untuk MC kita. Dan saya bangga sekali hari ini ketemu dengan anda-anda semua, karena saya yakin anda hadir di sini karena anda peduli kepada masa depan anda. Tepuk tangan untuk anda semua. Baik, kenalkan nama saya Awli Akbar. Lantar belakang saya terakhir, saya sebagai karyawan master konsumen yang selama 8 tahun di Kota Medan. Dan alhamdulillah saya sudah full time di-filling hari ini, Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu kita sudah melihat ada semua konsep kesehatan yang sangat bagus sekali, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak-Ibu, dan kita bisa membelanja banyak orang yang berduk-produk yang berkualitas. Nah, dengan produk-produk yang berkualitas, Bapak-Ibu, sudah tentu pasti bisa kita bisniskan. Setuju gak, Bapak-Ibu? Setuju. Nah, berbicara tentang bisnis, Bapak-Ibu, pasti ada tujuan kita untuk berbisnis. Ada sesuatu yang ingin kita meraih, ada sesuatu yang ingin kita wujudkan. Yang kita sebut itu adalah namanya impian. Nah, saya yakin semua Bapak-Ibu, di antara Bapak-Ibu semua di sini, pastinya semua memiliki impian, bener gak ya kira? Ya, mungkin ada yang ingin, selama ini sudah terlalu lama di PNI, ponder mertua indah ingin punya rumah sendiri, bener? Bener. Ingin punya kendaraan yang namanya mobil? Bener. Ingin jalan-jalan buah negeri? Bener. Ingin naik haji? Bener. Nah, tepuk tangan dulu kita semua ya. Nah, ini sepuluh kita-puluh kita, Bapak-Ibu. Jadi kita bisa lihat, ya, impian kita ini tergantung kepada kemampuan kita. Ya. Nah, sementara kita lihat, kita lihat kebetulan kita itu sangat besar sekali, Bapak-Ibu. Ya, besar sekali. Jadi sulit sekali untuk di-cover dengan kemampuannya kecil. Kemampuannya kecil. Ya kan? Ya, seperti kita bicarakan tadi. Seperti apa? Biar pendidikan anak yang ingin terbaik, ingin bayar luntah, rumah tempat tinggal, mobil, berada haji, liburan dengan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, itu keinginan dan pimpian yang kita wujudkan, Bapak-Ibu. Namun dengan kemampuan kita yang terlalu kecil, kita sulit sekali untuk meng-cover seluruh kebutuhan kita. Karena apa? Karena kemampuan kita itu identis sekali dengan pendapatan kita, Bapak-Ibu. Kalau pendapatan kita kecil, maka kemampuan kita kecil. Kalau pendapatan kita besar, maka kemampuan kita besar, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu hari ini, Bapak-Ibu, kami menangkapkan sebuah solusi yang terbaik untuk Anda, Bapak-Ibu. Yang solusi ini baik sekali ya, cocok sekali pada saat krisis global seperti ini, Bapak-Ibu. Dan bisa nanti meningkatkan kemampuan, Bapak-Ibu. Sehingga Bapak-Ibu bisa memunculkan impian Bapak-Ibu melalui bisnis scaling, Bapak-Ibu. Lalu bisnis scaling, kita bisa meningkatkan pendapatan kita. Agar apa? Agar kita bisa meng-cover semua lingkaran kebutuhan kita, Bapak-Ibu. Nah, kenapa bisnis scaling-nya? Kami memberikan solusinya. Karena bisnis scaling, modalnya kecil sekali, Bapak-Ibu. Hanya dengan 200 ribu, Bapak-Ibu beli sistemnya, Bapak-Ibu sudah punya hak usaha. Bapak-Ibu bisa usahakan jalankan usahanya di mana saja, Bapak-Ibu. Lalu resikonya kecil, karena modalnya sangat kecil. Waktunya fleksibel. Bisa dilakukan di mana saja, apa saja, dengan siapa saja, Bapak-Ibu. Dan tidak memperoleh lantai belakang atau skill yang khusus. Tidak perlu Anda harus punya ijazah, atau Anda harus pintar, tidak. Yang penting Anda punya kemampuan saja, Bapak-Ibu. Nah, potensinya apa? Potensinya bisa meningkatkan tahap hidup kita menjadi lebih baik. Bisa mengunjukkan impian-impian kita yang selama ini belum terwujud, Bapak-Ibu. Kita akan bisa memiliki kebebasan waktu dan pasif income. Kita bekerja untuk tidak bekerja, Bapak-Ibu. Itulah prisi bisnis scaling, Bapak-Ibu. Kita bekerja untuk tidak bekerja, sehingga kita berhasilkan pasif income. Baru-baru kita tidak bekerja lagi, sehingga kita berhasilkan pasif. Baru Bapak-Ibu bisa berbicara kepada banyak orang. Ya, Bapak-Ibu saya dulu. Setelah itu Bapak-Ibu akan bisa dapatkan uang di bisnis ini. Karena apa? Karena Bapak-Ibu bisa menjual produknya nantinya. Ya, dan apa lagi Bapak-Ibu? Bisa menjual produknya nantinya banyak waktu. Ya, banyak sekali Bapak-Ibu orang yang punya banyak uang, rumahnya mewah, tapi setelah kita lihat ke dalam, ternyata yang menikmati kemewahan rumahnya adalah pembantunya dan sutirnya, Bapak-Ibu. Ya, dan Bapak-Ibu nanti misalkan waktu yang banyak melalui bisnis scaling, ya. Dan Bapak-Ibu, silakan ketiga hari ini dalam waktu bersamaan, insya Allah ya. Berikutnya, nah berbicara tentang kantor Kering, Bapak-Ibu ya. Ini sebuah kantor yang sangat prestisius, ya. Yang sangat dibanggarkan oleh salah satu multi-level marketing yang ada di Indonesia, Bapak-Ibu. Kering memiliki kantor yang sangat mewah dengan 25 lantai. Dan, kabar baik ya, Bapak-Ibu, kantor Kering itu dibangun dengan biaya sendiri tanpa utang, Bapak-Ibu. Nah, ini juga dipimpin oleh jajaran direktur, jajaran direksi yang sudah berpengalaman. Lebih dari 30 tahun, Bapak-Ibu, membangun bisnis yang dikali penelitian. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi dalam menjalankan bisnis ini. Karena kita dipiloti, kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sudah handak. Yang sudah punya misi besar, sudah semangat memberi, Bapak-Ibu. Artinya, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, jangan khawatir, jangan menjalankan bisnis ini. Karena pemimpinnya sangat berpengalaman, Bapak-Ibu. Ya, berikutnya. Kalau untuk pertangan, boleh. Nah, Kering juga sudah ada di lima benua. Ada di lima benua, ada lebih dari 50 negara, Bapak-Ibu. Ya, artinya kita bisa membangun bisnis ini bukan hanya Indonesia saja, tapi kita bisa membangun bisnis ini ada di mancanegara nantinya. Oke, berikutnya. Nah, Kering juga sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan internasional, Bapak-Ibu. Banyak sekali penghargaan internasional yang di sini memang tidak bisa kita bacakan, tapi salah satunya, Bapak-Ibu, kering mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan terjujur di Asia Pasifik, Bapak-Ibu. Nah, ini adalah Dewa Sariah. Jadi, Majelis Selama Indonesia sudah memberikan, Bapak-Ibu, dan kemarin ini harusnya diperpanjang. Perusahaan diperpanjang untuk Kering sebagai bisnis syariah, sebagai multi-level marketing syariah yang ada di Indonesia, Bapak-Ibu. Oleh berjalan selama Indonesia. Artinya apa, Bapak-Ibu? Bapak-Ibu jangan khawatir, produknya halal. Marketing plan-nya tidak menzolini orang, Bapak-Ibu. Itu yang penting Bapak-Ibu. Nah, karena keanggotaan akli, jadi, Kering juga diakui oleh asosiasi penjualan langsung Indonesia. Artinya, perusahaan Kering memiliki isu L. Multi-level marketing harus memiliki isu L, Bapak-Ibu. Sehingga bisa diakui oleh asosiasi penjualan langsung Indonesia. Nah, bagaimana caranya, Bapak-Ibu, bisa bergabung dengan dua institusi besar ini, Bapak-Ibu. Kering dan K-System. Kering adalah yang akan menyediakan manajemen yang profesional berpengalaman, menyediakan produk yang unik, sistem pemasaran yang global, jenjang karya yang matang, kesempatan membangun cari yang bisnis global di seluruh dunia, Bapak-Ibu. Dan juga, education system-nya. Tempat belajar yang ada, Bapak-Ibu. Namanya K-System. Nah, K-System ini menyediakan pelatih-pelatih dan sistem pendidikan. Dukungan dari orang-orang yang sukses, alat-alat buat bisnis, dan sistem yang mudah diduplikasi. Nah, bagaimana caranya, Bapak-Ibu, bisa berhubungan dengan Kering dan K-System. Nah, Anda hari ini yang belum bergabung, dan diundang oleh orang-orang yang mengundang Anda, itu namanya sponsor, Bapak-Ibu. Ya, sponsor. Nah, sponsor inilah yang nantinya akan menghubungkan Anda kepada dua institusi misalnya ini, Kering dan K-System. Dan sponsor inilah adalah orang-orang yang sangat peduli kepada Anda, sehat Anda, masa depan Bapak-Ibu. Oke, betul-betul. Berbicara tentang bisnis, mesti ada uangnya, ya. Jadi, bagaimana cara dapatkan penghasilannya? Yang pertama, Bapak-Ibu bisa dapatkan keuntungan asing 20%. Setiap menjual produk-produk dari Kering, Bapak-Ibu. Ya, setiap menjual produk-produk dari Kering. Contohnya, chlorophyll. Bapak-Ibu beli sebagai listing of tour member, Bapak-Ibu beli 117.000. Bapak-Ibu wajib menjual 140.000. Nah, itu selisihnya 20%. 23.000, Bapak-Ibu. Itu langsung-langsung ke kantong Anda. Itulah bonus harian Anda, Bapak-Ibu. Ya, berikutnya. Nah, Kering ada double plan. Ya, ada double plan. Ada dua bonus yang Bapak-Ibu bisa dapatkan sekaligus, Bapak-Ibu. Ada plan-an namanya 74% totalnya. Jadi, plan-an ini, ini ada bonus ke nomornya, 28%. Bonus ke kemungkinan. Nah, ini sangat besar sekali, 30% Bapak-Ibu. Lalu ada dana royalti. Dana royalti peringkat. Dana 1, BMI, 3%. Dana chrome, 1%. Dana chrome, 2%. Dana single, 1%. Dana royal, chrome, 1%. Dana mobil dan rumah, 3%. Bonus air, 3%. Yang insentif, 2%. Dan total yang 78%. Lalu ada plan-an ini, ada dana liban, 9%. Infinity, 20%. Humilever, 28%. 2%, 15%. Dan kabar baik, Bapak-Ibu. Per Januari, marketing plan-an ini, ditingkatkan. Ditingkatkan di plan B-nya. Ya, tadinya ada infinity 20%. Sekarang menjadi inisiatif bonus. Sebesar 30%. Nah, bagaimana caranya? Untuk mendapatkan plan-an ini, dan ada plan B. Saran untuk dapat bonus, saran untuk dapat bonus, Bapak-Ibu minimal melakukan pembelajaran pribadi 100 BV. Minimal, 100-100 poin. Ya, jadi kalau Bapak-Ibu melakukan pembelajaran yang 100 poin, maka Bapak-Ibu akan mendapatkan plan A saja. Bonus A di A saja. Nah, apabila Bapak-Ibu melakukan pembelajaran pribadi 400 BV, ya, maka di plan B, otomatis akan 200 BV, dan sisanya ke plan A. 200 BV, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kurang saja, 1, 399, maka Bapak-Ibu akan mendapatkan plan A saja. Nah, bila Bapak-Ibu melakukan pembelajaran pribadi sampai 1000 BV, di B, otomatis 200, sisanya akan ke A, 800 BV, ya. Jadi, begitu cara mendapatkan penghasilannya, Bapak-Ibu. Berikutnya. Nah, menariknya Bapak-Ibu di plan A, ya. Ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ada bonus penggemarannya 28%. Nah, nomor 1, Bapak-Ibu. Kita lihat. Akumulasi tanpa batas waktu. Jadi, setiap pembelajaran, Bapak-Ibu akan diakumulasi untuk kenaikan peringkat. Dan di itu tidak ada batas waktunya, Bapak-Ibu. Yang kedua, kenaikan peringkat tidak ada batas waktu dan tidak pernah turun. Sehingga kemungkinannya cuma naik. Begitu Anda menaik peringkat, kemungkinannya tidak pernah turun. Kemungkinannya akan naik terus, Bapak-Ibu. Dan keuntungan dibagi secara proporsional. Artinya, siapa yang bekerja lebih keras dan berdapatkan kecil. Lebih besar, Bapak-Ibu. Nah, bagaimana cara yang aku melahas tadi? Nah, seperti ini, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu belanja pribadi 100 BV di peringkatnya member. Persentasinya 3%. Terakumulasi, ya. Akumulasi Bapak-Ibu adalah akan menaikkan peringkat, Bapak-Ibu. Pembelanjaan 4. Di senior member, 6%. Akumulasi 2.000 BV, supportizer, 9%. Akumulasi 8.000 BV, center manager, 12%. Pembagiannya. Lalu, 15.000 BV akumulasi, 15% pembagiannya. Anda sebagai seorang manajer. Oke. Berikutnya, kita lihat karir berikutnya, Bapak-Ibu. Nah, apabila Bapak-Ibu seorang manajer, Bapak-Ibu seorang manajer, bisa membantu mitra Bapak-Ibu menjadi seorang manajer, satu orang manajer, Bapak-Ibu akan mendapatkan peringkat. Jadi seorang supplier manajer, dan pembagian bonusnya meningkat, menjadi 17%. Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu bisa membantu dua, di dua kantor berbeda, manajer dan manajer, maka peringkat Bapak-Ibu menjadi manajer. Kalau Bapak-Ibu bisa membantu di tiga kaki berbeda, di tiga kaki berbeda, manajer, 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 maka Bapak-Ibu akan berperingkat emeral manajer. Nah, apabila Bapak-Ibu bisa membantu empat orang emeral manajer, di tiga kaki manajer, Bapak-Ibu, maka peringkat Bapak-Ibu diamond manajer. Dan seterusnya Bapak-Ibu, Bapak-Ibu bisa membantu delapan orang emeral manajer, di tiga lag berbeda. Di tiga lag emeral manajer, Bapak-Ibu berbeda, maka Bapak-Ibu berperingkat, crowd manajer. Nah, kalau korong ambasador, apabila Bapak-Ibu bisa membantu dua belas orang emeral manajer, di tiga lag kaki manajer, Bapak-Ibu berbeda, maka Bapak-Ibu akan berperingkat, crowd manajer. Dan berikutnya, ada peringkat berikutnya, ada senior crowd manajer, dan royal crowd manajer. Berikutnya. Nah, ini sebuah simulasi yang sederhana Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu di sini hanya diminta membimbing tiga orang saja. Tiga orang saja. Yang membimbing tiga orang. Bapak-Ibu melakuk tiga orang di awal. Kira-kira susah atau gampang? Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Susah-susah gampang. Susah-susah setelah susah gampang juga ya. Atau gampang-gampang susah? Gampangnya pun dua kali Bapak-Ibu. Nah, itu di pikiran Bapak-Ibu saja ya. Gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Akhirnya, semuanya gampang. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita ya. Nah, Bapak-Ibu memimbing tiga orang. Bapak-Ibu 400 poin, 400 pipi. Dan mitra Bapak-Ibu A, B, dan C, 400 poin semuanya. Maka di bulan itu, bonus yang Bapak-Ibu terima sebesar 1 juta lupiah. Kecil atau kecil? Kecil ya. Kalau kecil makanya tepuk tangannya enggak ada gitu ya. Nah, berikutnya Bapak-Ibu. Berikutnya. Siap. Merupi tiga orang lagi. Di sini ada tiga orang. Di sini ada tiga orang. Di sini ada tiga orang. Semuanya 400 pipi termasuk Bapak-Ibu. Termasuk Anda. Maka di bulan itu, di bulan itu, bonus Bapak-Ibu meningkat menjadi 2 juta. Kecil atau sedang? Lumayan. Lumayan ya. Tepuk tangan, Pak Bapak-Ibu. Maka bisa menunggu ini tepuk tangannya ya. Dan di bulan berikutnya Bapak-Ibu. Terjadi komplikasi. Sembilan orang ini, sembilan orang ini, menetap tiga orang masing-masing. Maka ada 27 orang yang menunggu ketiga Bapak-Ibu. Di sini ada sembilan orang, di sini ada tiga orang. Ya, totalnya berapa? 39 ke 40. Ya kan? Benar enggak? Ya. 40 orang ya. Semuanya 400 bimbit termasuk Bapak-Ibu. Maka di bulan itu, bonus Bapak-Ibu, 4 juta tiga ratus, dan Anda seorang manajer di keling Bapak-Ibu. Masih kecil ya? Kecil. Masih kecil ya? Oke. Bapak-Ibu bantu lagi Bapak-Ibu bantu lagi Bapak-Ibu yang 27 orang ini, agar mereka meratuh tiga orang lagi masing-masing, maka di level keempat Bapak-Ibu ada 81 orang. Dan semuanya 400 bimbit termasuk Bapak-Ibu, maka di bulan itu bonus Bapak-Ibu sebesar 24 juta, 600 bimbit termasuk Bapak-Ibu. Oke? Begitu ya. Nah, ada enggak buktinya, member keling punya bonus di keling? Ya kan? Nah, ini buktinya Bapak-Ibu. Ini seorang mitra keling yang berikan manajer. Keling memberikan potensi penghasilan kepada seorang manajer di keling sebesar 3 juta 500. Ya? Potensi yang bisa diterapkan seorang manajer di perusahaan keling. Berikutnya, seorang safir manajer bisa mempunyai potensi penghasilan yang diberikan keling sebesar 5 juta 500 Bapak-Ibu per bulan. Dan berikutnya, Ruby manajer. Keling memberikan potensi penghasilan kepada Ruby manajer sebesar 9 juta umpia Bapak-Ibu per bulan. Emerald manajer. Keling memberikan potensi penghasilan kepada seorang Emerald manajer sebesar 12 juta 500 per bulan Bapak-Ibu. Diamond manajer. Keling memberikan potensi penghasilan sebesar 24 juta rupiah per bulan Bapak-Ibu. Keling memberikan potensi penghasilan sampai sebesar 55 juta per bulan Bapak-Ibu. Dan keling memberikan potensi penghasilan kurang lebih 75 juta per bulan. Kepet tangan dulu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun bisnis ini dengan sistem yang benar? Ada namanya CG3S. Nanti pada saat Bapak-Ibu membeli starter kit, bergabung dengan keling Bapak-Ibu dapat starter kit, nanti Bapak-Ibu akan dibimbing caranya di CG3S Sistem Pembuan. Sebetulnya. Nah, sederhana saja cara menyiapkan bisnis keling Bapak-Ibu. Yang pertama, Bapak-Ibu harus punya impian. Punya goal dulu, punya target, punya impian. Yang kedua, pakai produknya dulu. Lalu Bapak-Ibu bisa bersaksi. Setelah itu, Bapak-Ibu pasti punya kenalan, benar kak? Nah, kenalan ini Bapak-Ibu undang. Undang supaya apa? Supaya diceritakan bisnisnya. Supaya akan presentasi. Presentasi itu cerita aja. Cerita aja apa yang Bapak-Ibu rasakan. Setelah itu, akan ada orang yang membeli. Ada orang yang bergabung, diantik, ada yang pasif. Lalu ada orang yang membeli saja. Itu jadi pelanian Bapak-Ibu. Nah, setelah itu Bapak-Ibu tindakan junti orang-orang ini. Di follow up. Nah, yang berikutnya, langkah berikutnya. Bapak-Ibu dihancurkan untuk membaca buku positif, dengan dikaset, dan hadir di setiap pertemuan. Inilah langkah, tujuh langkah sosial yang ada dikait. Sederhana gak gaya-gaya? Sederhana apa sederhana? Tidak ada pertanyaan, lalu kita sederhana. Betul kan? Nah, ini adalah alat-alat bantu Bapak-Ibu yang ada di K-System. Yang ada di pelatihan-pelajaran K-System, Bapak-Ibu. Tidak ada pertanyaan. Nah, Bapak-Ibu tadi lihat ada bonus insentif jalan-jalan. Tolor negeri, Bapak-Ibu. Nah, ini adalah mitra-mitra KMG yang sudah mendapatkan bonus tersebut. Yang sudah berangkat ke mancanegara dari K-System. Dan itu, Bapak-Ibu, gratis. Bapak-Ibu dari K-System. Nah, ini adalah orang-orang yang berhasil. Salah satu. Sedikit orang yang berhasil. Sebenarnya banyak, Bapak-Ibu. Inilah foto-foto mereka yang ada di luar kentri, Bapak-Ibu. Ya, bimutnya. Kita baca sama-sama, boleh? Boleh. Selamat. Bukanku untuk memulai proyek perwujudan IPIRA. Bukanku, Bapak-Ibu. Bukanku, Bapak-Ibu. Bukanku, Bapak-Ibu. Assalamualaikum. Bapak-Ibu.